Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman podcast Senang sekali kita kembali menjumpa dalam acara podcast Buka Tutup bersama saya Roling PYRD Hari ini podcast Buka Tutup kedatangan narasumber yang begitu luar biasa Kita berkesempatan untuk ngobrol bersama salah satu toko di Sulawesi Selatan Yang juga menjadi salah satu polifisi senior di Sulawesi Selatan Dan juga pernah menjabat sebagai Wali Pota Makassar dua periode Siapa lagi kalau bukan Bapak Ilham Arief Sirajudin yang saat ini sudah ada di samping saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar saya hari ini? Alhamdulillah Terima kasih Amin Terima kasih Pak Karena sudah mau berbincang bersama sahabat-sahabat Poytus Buka Tutup ya Anda Di rumah saat ini menonton Nah Pak Hari ini kita punya tema Pias Ismet Bapak Ilham Arief Sirajudin Kembali Apa itu kembalinya Pak? Kembali banyak arti Banyak arti Kembali terjun dalam dunia politik Kembali dari rumah lama, dari rumah kontrakan kembali ke rumah lama Dari rumah singgah satu lagi yang lagi senang saat ini ya Pak ya Banyaklah dalam konteks beginian ya Artinya memang saya kan boleh dianggap bahwa saya pernah pakung kurang lebih 77 juta Artinya konteks politik ya Sehingga teman-teman kemudian berdiskusi Melainkan IBI Bapak Saya memang sudah terlahir menjadi seorang politik sih Dan menjadi seorang petau Itu persepsi orang terhadap saya Dan teman-teman melihat itu Makanya ketika kita mulai merambat kembali dunia politik Akhirnya tematik yang lucu tadi Bias kembali Kembali dalam konteks apa? Dalam konteks kiprat kembali dunia Walaupun sebenarnya kalau bicara dalam kontes politik di Sulawesi Selatan Saya tadinya sudah tidak mendapat keuntungan maksimal dari keluarga Kenapa? Karena keluarga tahu bahwa Dalam perjalanan panjang saya dalam berkiprat di dunia politik Ada satu masa yang kemudian ujungnya tidak bagus Ya itu di tahun 2014 Ketika kami mau mengakhir di masa jamatan 18 jam sudah mengakhir di masa jamatan Tiba-tiba ibarat ada haliluiter ya Ada gempa besar Yang kemudian itu Itu yang membuat Anak-anak saya, keluarga saya Hanya sendiri terpukul Karena dia menganggap bahwa Dalam kiprat politik sekian lama Keluarga, keluarga sangat menghilaskan Dan mereka sangat memberikan ruang kepada saya Untuk mengaktivitas Apalagi ketika saya jauh 10 tahun jadi wali kota Anak saya mulai dari SD Kemudian sampai dengan SMA Ya lihat bagaimana ayahnya bekerja Dan bagaimana ayahnya meninggalkan keluarga Fokus untuk memberikan perhatian kepada kepentingan yang lebih besar Untuk kemajuan Makassar dan masyarakat Makassar Tetapi ujungnya Tiba-tiba harus mendapat musimah seperti itu Itulah yang kemudian Anak-anak tidak begitu respect lagi Ketika saya kembali berkiprat dalam dunia politik Tetapi itu tadi Saya sudah terlanjur Terlahir sebagai seorang politisi Yang kemudian Dalam Perjalanan politik saya Cukup banyak orang yang bergantung Itu tidak pada orang luar Bahkan Keluarga sendiri Istri dan anak saya Sudah terlanjur masuk dalam dunia politik Kalau egoisme saya Saya pertahankan Maka Hebeknya Bisa terjadi pada Istri dan anak Yang kemudian sudah Berkiprat dalam dunia politik itu tadi Makanya saya Saya coba Memberikan pemahaman Dan memberikan Akhirnya Mereka istirahat kan Cuman itu tadi Mereka mengingatkan bahwa Apapun Yang namanya politik Kadang-kadang Terlalu jahat Tetapi Kita juga paham Bahwa politik itu Memang pada akhirnya Bisa menjadikan Sebagai Ruang Untuk Pengabian dan Insya Allah Bermin ibadah Seperti itu Jadi akhirnya mereka juga Dengan akhir yang sedikit tidak mengenakan Pak Dan keluarga yang kurang respect Kembali ke dunia politik Sebenarnya Apa alasan Pak ini Terjun kembali ke dunia politik Apa yang menjadi alasan Terbesar Untuk kembali Terjun ke dunia politik Itu tadi Yang saya bilang Tidak sedikit Orang yang Punya Ketergantungan Kipra politik saya Yang berkali Gerbong ini Akan mengikut Yang kedua Dari kajian dan diskusi Teman-teman Bahwa Ya Suka atau tidak suka Bapak sudah menjadi seorang politisi Bapak yang sudah Sangat didambatkan Yang diharapkan Selalu hadir Tentang masyarakat Dari kajian-kajian yang panjang Akhirnya Ya Jadi kita putuskan Kita coba Kita coba Kembali Makanya Ketika itu Saya masih berstatus Sebagai karier demokrat Ya Mulai bangkit Mulai bergerak Kebetulan Pas momentum itu Ada Agenda politik Di internal demokrat Musda Dari perjalanan itulah Walaupun Akhirnya Proses musdanya Tidak Memuaskan Semua orang Termasuk saya Pribali Akhirnya Sikap politik Dalam yang Sikap Seperti itu Jadi salah satu alasan Pak Tungguan kembali Ke dunia politik Kerinduan masyarakat Dan yang sosok Pak Iyas Permintaan Permintaan Jadi tidak sedikit Yang saya katakan Bahwa Ada kerinduan Memangnya Muncul dari beberapa kali Dalam perjalanan-perjalanan Kami Rosso Di beberapa daerah Muncul itu Muncul Ada Kerinduan Akhirnya Seorang Sosok Iyas Yang dia mungkin paham Sebagai politis Seperti apa Akhirnya Mereka Meminta Tidak Bisa tidak Mau muncul lagi Kira-kira Begitulah Akhirnya Itulah Teman-teman Coba Melakukan Gadiah Yang lagi dalam Ya Kita mengandalkan Walaupun Sekarang Orientasinya Jelas Ya Orientasi Kipra politik Saya jelas Untuk 2024 Nah Tetapi Itu pun Pasti melalui Kajian yang panjang Maka Sekarang ini Kalau kita lihat Pergerakan saya Dalam lima bulan terakhir Muncul Kemudian dalam Satu bulan terakhir ini Sudah ada Atribut-atribut Itu adalah bagian Salah satu Bagian strategi Untuk mengukur Apakah benar Masyarakat ini Permintahannya Sesuai dengan Keinginan publik Yang lebih besar Makanya Coba kita lakukan Itu semua Dengan Pada akhirnya Kita coba lakukan Pendekatan Lebih Akademik Melalui Surte Kalau pada akhirnya Surte Kemudian Menyatakan Cukup Bagus Respon peneritaan Dan kemudian Ada pengaruh Elektoral Yang kita lakukan Pergerakan ini Ya Mungkin bisa jadi Pengambilan Kesimpulannya Keputusannya Akan dimenuatkan Apa yang kita sudah lihat Tetapi Kalau kemudian Perjalanannya nanti Tidak mendapat Respon yang baik Pasti Pasti Kami berpikir Apakah Tetap Menginginkan Satu tujuan Yang sesuai dengan Harapan Atau Berpikir bagaimana Kepada Terubung ini Yang kemudian Masih menunggu Kipra politik saya Yang mungkin Mereka tidak support Seperti apa Tapi ini sangat tergantung Dari Dinamika yang muncul Setelah Kami akan melakukan Survei Di suatu waktu Kesempatan Yang belum Kami putuskan Kapan Tetapi Jelas Pola pergerakan Dan Pendekatan Mencoba Lebih memperkenalkan Karena Kajian politiknya Buat saya Sekarang pribadi sih Menurut Teman-teman Karena Kita tidak terlalu Kesulitan Karena Pada Kontestasi politik Pilkada 2013 Jika Komuniksi Kita kan Mendapat hubungan Yang cukup signifikan Kurang lebih 1.920 ribu Sekian suara Jumlah yang Cukup signifikan Kalau dibandingkan Dengan Keroleannya Pak Nurin Abdullah Menjadi Gubernur Tidak lebih dari 40 lintus Jadi Itu yang Kemudian Semakin Membuat Kajian-kajian Teman-teman Kita coba Aja Tapi Sekali lagi Pendekatannya Pendekatan ilmiah Pendekatan ilmiah Sejauh ini Pak Dari hasil kunjungan Ke daerah Bagaimana sikap masyarakat Pak Kembali Pak Alhamdulillah Alhamdulillah Spek masyarakat Itu juga Positif Itu dibuktikan Setiap kami Berkunjung Ke daerah Penerimaan masyarakat Cukup bagus Bahkan sekarang Saya jadi kewalahan Iya Terlalu banyak undangan Kita jadi-jadi pengaruh Jadi laki-laki panggilan Akhir-akhir Terlalu banyak undangan Di daerah Mabuk juga Ya Mabuk juga ngurusnya Karena Sulawesi Selatan Ini kan Bentangnya kurang lebih 1.800 km Lalu dari Sorok Ato Dari Timur Sebulkumba Belum lagi Selaya Dan Ini cukup banyak Yang Kalau Dalam lima bulan Kira-kira Sudah hampir Dua kali lebih Saya Lewati Dengan 24 kabupaten Kita sudah Hadir menyentuh Bahkan sudah sampai Di wujung Sampai di Pangkutatnya Kita sudah Masuk pengerti Kita sudah 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 Alhamdulillah Ketika kami hadir Ternyata orang-orang Yang bekerja di 2013 itu Membeli apresi Yang Sudah Bagus Tambah Tambah Semangat Kalau Seandainya Kita datang Di era Terus penerimaan yang Tidak terlalu Positif Ya Dari Beberapa Konsep-konsep Yang dilahirkan Oleh pemimpin-pemimpin Terdahulu Kemudian Di kolaborasi Dengan Kekinian Ya Karena Jamannya dulu Tidak sama dengan hari ini Ya Jamannya dulu Petani Harus bisa awal Sekarang Bisa jadi Petani Tinggal di kantor Memisah air Dan sebagainya Suasanya berbeda Jaman dulu Kita masih Tonton Televisi Hitam Putus Sekarang Dulu Sekarang Dulu Kalau kita mau baca berita Kita beli koran Sekarang Tahanan dunia Sudah menyunggar Di teman kita Jadi Memang Oleh karena itu Kita berharap Kedepan Pemimpin Sulawesi Selatan Mampu mengoptimalkan Potensi yang ada Untuk dapat meningkatkan kesehatan hidup masyarakat di Sulawesi Selatan yang lain Yang kedua Kita jadikan masyarakat Sulawesi Selatan Menjadi betul-betul Wilayah Yang Bisa menjadi Penguatannya Indonesia Melalui Perkenatan Jawahsa Timur Indonesia Jadi Indonesia bisa maju Kemudian ketika ditopang Dari Wilayah Timur Indonesia Dan wilayah Timur Indonesia Ada di Sulawesi Selatan Terus Terus Baik Nah Pak Terakhir Pak Harapan Pak untuk seluruh masyarakat Sulawesi Selatan Di Pesta Demokrasi 2024 mendatang Pak? Saya cuma berharap begini Mampatkan kesempatan Agenda politik Apapun Sekecil apapun Biasakan Jangan selalu Apriori terhadap Apa Suatu Pesta Demokrasi Yang kedua Ketika Anda masuk dalam wilayah itu Maka ada harapan-harapan Ya mudah-mudahan Kehadiran masyarakat Yang kita harapkan Tidak terkontaminasi Dengan kepentingan sesaat Ya Kementingan sesaat Bisa jadi Pernyataannya pragmatis Ya tidak Karena kita berbicara Untuk lima tahun Yang akan datang Artinya Ketika kita melakukan food Kepada seseorang Dengan harapan orang itu Bisa membawa Kebaikan Yang bisa membawa Kesejahteraan Jadi untuk Masyarakat selatan No goal food lagi Pak ya Ya Jangan ada juga Manipolitik Pak ya Apapun Satu suara Menentukan lima tahun Yang akan datang Baik Baik terima kasih Pak ya Semoga semua Langkah politik Di 2024 mendatang Amin Amin Semoga Taklen di Balehonya Pak Iyas Menjadi kenyataan Amin Amin Terima kasih juga Untuk seluruh sahabat-sahabat podcast Yang sudah menyaksikan video ini Jangan lupa videonya Untuk di like Subscribe Dan juga Jangan lupa di share Dan juga di komen Sampai ketemu lagi di podcast Buka tutup selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalamualaikum Terima kasih